Turkmenistan diketahui telah melakukan persiapan untuk melakoni dua pertandingan FIFA Match Day di bulan September 2023. Nantinya Turkmenistan bakal menjajal kekuatan Timnas Indonesia dan Bahrain. Mengenai pertemuan Timnas Indonesia dengan Turkmenistan rencananya berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, pada Jumat, 8 September 2023, mendatang. Terhitung kurang dari empat hari melawan Timnas Indonesia, Mergen Orazov selaku pelatih Turkmenistan telah merilis 23 pemain yang dibawanya. Laporan Turkmen Portal menyebutkan, Orazov menyertakan tiga nama pemain Turkmenistan yang sedang berkaryar di luar negeranya. Pemain abroad pertama yang bakal memperkuat Turkmenistan adalah Ruslan Mingazov, bermain untuk Kitsye di kasta tertinggi Liga Hong Kong. Ruslan Mingazov mempunyai posisi sebagai winger kiri dan telah memiliki 26 caps bersama Turkmenistan. Winger berusia 31 tahun itu telah menyumbang empat gol selama debutnya membela Turkmenistan pada 14 April 2009. Beralih pemain abroad kedua Turkmenistan yakni Temur Charyev. Gelandang bertahan berusia 22 tahun itu sekarang membela Abdish Atta di kasta tertinggi Liga Kyrgyzstan. Mengingat usia Charyev masih muda, ia terhitung baru mencatatkan dua caps bersama Turkmenistan. Debut Charyev bersama timnas senior Turkmenistan baru dimulai tahun ini, tepatnya 11 Juni 2023. Sementara pemain abroad ketiga Turkmenistan adalah Vepa Zumaev. Vepa Zumaev mempunyai usia yang sama seperti Charyev yakni 22 tahun. Namun perbedaan dari keduanya ialah Zumaev kini bermain untuk energetik di kasta tertinggi Liga Belgia. Untuk jumlah membela timnas senior Turkmenistan, Zumaev lebih banyak ketimbang rekannya Charyev. Zumaev telah membukukan empat caps dan debut sejak 1 Juni 2022 lalu. Selain tiga pemain abroad, Turkmenistan juga membawa Ahmed Attaev yang pernah membela Arema FC dan Persela Lamongan. Pemain berposisi gelandang itu menjadi pemain Arema FC pada 2017 silam dan bergabung dengan Persela Lamongan pada 2018. Selama dua tahun berkarir di Indonesia, Ahmed Attaev tampil 31 kali dengan mencetak 3 gol dan 5 asis. Terima kasih telah menonton!